Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyriki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ayimuddin Allahu manfa'ala bin ma'alam tanah wa alim nama yanfa'una wazidna ilmah Baik kita lanjutkan sekarang sesi yang ke delapan Sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru lihat terlebih dahulu kisi-kisi yang kedua Ada 10 soal dijawab isi dengan benar B atau salah S untuk pernyataan berikut ini Ayo dikerjakan Sudah? Coba sambil di absen Febri Yordan Coba nomor 1 Dibaca coba Musana dibuat dari bentuk move roadnya Terus Dengan menambahkan alif dan non atau Yak dan non Terus Dengan menambahkan alif dan non atau yak dan non Benar atau salah? Mana yang salah? Jawab Musakar saling dibuat dari bentuk move roadnya dengan menambahkan waw dan non atau yak dan non Kalau musana Dengan menambahkan alif dan non atau yak dan non Benar atau salah? Benar Pak sayo Benar Salahnya dimana? Jawabannya benar B Betul ya? Ya Terus Pak Barto Kita pun dijadikan musana menjadi kita baini Kita pun dijadikan musana menjadi kita baini B atau S? B Iya B Benar Bayunir Pito Nomor tiga Kasanya di garis bawahnya dalam ayat Warosikuna fil ilmi Fili ilmi Biar muruna Selamat mati Disitu Lur mina Minti rob dana Rob bina Itu Iya Rob bina Terus Danak mudakan saling Kata yang di garis bawahnya termasuk jamaah musakar saling Betul atau tidak? Benar 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 Terus Marianto Jamaah musakar saling dibuat dari bentuk mufrautnya dengan menambahkan waw dan non Harokat nunnya di doma Benar atau salah? Salah Harusnya apa? Salah Harusnya arokat nunnya apa? Salah Di fathah Akhlis Muliana Arak Nomor lima Dibaca Kenapa salah? Salah Harusnya jadi apa? Rijilun Kenapa salah? Ini liat rijilun artinya apa? Rijilun Artinya kaking Jangan tinggi? Kalau mau dijadikan jamaah jadi jamaah apa? Arjilun Apa akhlis? Toksir Jadi apa? Ada di pertemuan sebelumnya apa? Jadi apa? Rijilun Arjilun 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 Berarti bentuknya ini jamaah apa? Taksir Taksir Berarti pernyataannya benar atau salah? Salah Kemudian nomor enam Haydar Coba dibaca Benar atau salah? Benar Bentuk jamaah mu'annas salim Bisa dibentuk dari kata hujuratun menjadi Jadi hujuratun Menambahkan apa? Alif dan ta Ya hujuratun Ya nah Jadi Hujuratun Bedanya cuma apa tadi? Jimnya dijadikan Dommah Ya Jimnya dijadikan Dommah saja Terus Andika Coba Kata yang digerikan sebuahnya pada ayat Baca Benar Tanda-tandanya jamaah mu'annas salim Apa tanda-tandanya jamaah mu'annas salim Ini loh Ini tandanya jamaah mu'annas salim ini Itu apa? Ada apa? Diakhiri dengan apa? Diakhiri Alif dan ta' maf tuha'ah Namun disini ada sedikit beda Tadi katanya apa disitu? As-samawati Ya kan? Move route-nya apa? Move route-nya Move route-nya Nggak bisa jadi As-samawati Nggak bisa As-samawati Nggak bisa Jadinya seperti ini Ini move route-nya Namun langsung jadikan jamaah mu'annas salim Ini juga yang aneh-aneh yang muncul Ceritanya besok Ini bukan jamaah taksir Namun masuk jamaah mu'annas salim Apa ciri-cirinya? Diakhiri Alif dan ta'ah Lalu Berikutnya lagi Yang ke-delapan Hadith Akbar Lutfi Bentuk musana dan jamaah Dari kata nahrun Nahrun artinya apa? Nahrun Sungai Apa tadi? Bentuk musana dan jamaah Apa lanjutannya? Musananya jadi apa? Nahrun Nahruni Benar atau salah? Benar enggak? Benar enggak? Ini benar ya Jamaahnya jadi? Anahrun Benar atau salah? Benar Benar Kalau nahrun satu sungai Kalau anahrun Sungai-sungai Terus Terus Maksudnya lagi Sembilan Purbati Dalam surat azimur ayat 71 Alam yaktikum rusulun Rusulun Minkum yatluna alaikum Ayati robbikum Itu ada dua kata yang digaris Bawahi Keduanya termasuk jamaah taksir Benar atau salah? Berarti? Jamaah taksir Coba lihat Rusulun Mufrutnya apa? Rusulun Rusulun Mufrutnya apa? Rusulun Ini dari kata Rusulun Iya kan? Mufrutnya Sekarang satu lagi apa? Bisa lihat Bisa lihat Nggak ada yang Mirip-mirip Nggak di sini Masuk apa berarti? Jamah muanas Salim Berarti masuknya Jadi gimana nanti Mufrutnya Iya kan? Ipohnya ciri-cirinya ini Lihat ciri-cirinya ini Maka nanti sekarang Kita bisa simpulkan ya Ini ciri-cirinya Seperti ini Ini termasuk apa muslimun? Mufrut Musana Jamah Mufrut ya Muslima ini Musana Ini saya tulis satu ya Nah Muslima ini dua Muslima ini Musana Iya kan? Terus Muslima Jamah Jamah muzakar Salim Ini jamah ya Muzakar salim Muslimina Ini juga jamah Muzakar salim Muslimatun Jamah muanas Salim Auladun 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 Apa? Jamah? Taksir Berarti ciri-ciri yang nampak Gimana disini Kalau muslimun Pokoknya gak ada tambahan Embela-embela apa-apa ya Kalau ini muslimani Alif nun Musana Muslima ini Ya'nun Musana Muslimuna Wa'nun Muslimina Ya'nun Ini dua-duanya jamah Muzakar salim Kemudian muslimatun Alif ta Berarti jamah Muanas Salim Kalau ini tidak ada ciri-ciri Hampir sama dengan Mufrat Jadi kalau sudah tahu ciri-cirinya Bisa tahu Masukkan dalam Yang mana dari Dari Mufrat Musana Atau Jamah Sudah Sekarang dilompat dulu Ke Al-Asma'ul Khumsah Yang ke enam Halaman sembilan Sudah Al-Asma'ul Khumsah Itu jamah dari isim Khumsah Lima Wa'id Isrin Salah Arba'a Khumsah Khumsah Itu lima Berarti disini Kalau disebut Al-Asma'ul Khumsah Isim Yang Lima Nah ini apa Kaitannya dengan sebelumnya Ini ingat kita nanti Tujuannya mempelajari Perubahan kata Jadi ini isim-isim yang punya ciri-ciri khas tertentu Ada isim-isim Kata benda Atau isim yang punya Kesamaan Mereka punya ciri-ciri yang sama Ada tengah-tengahnya Wow Ada tengah-tengahnya Itu Alif Ada tengah-tengahnya Itu Ya Dikelompokkan jadi Asma'ul Khumsah Isim yang lima Apa saja isim yang lima Lihat Kolomnya itu ke kiri ya Abuka Abuka Ahuka Hamuka Fuka Zumaalin Abuka Ayahmu Ahuka Saudara laki-lakimu Hamuka Hamuka Iparmu 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 Fuka Mulutmu Zumaalin Zuh itu artinya punya Malin itu artinya harta Zuh itu artinya punya Malin itu artinya harta Punya harta Coba diulang Abuka artinya Ayahmu Ahuka Saudara laki-lakimu Hamuka Iparmu Fuka Mulutmu Zumaalin Punya harta Nah bagian yang K Kak 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 Dan Malin Bagian belakang ini bisa diganti Dengan kata yang lainnya Nah nanti bisa berubah ini Ini bisa berubah jadi Abuka itu menjadi Abaka Itu nanti keadaannya kita pelajari Berikutnya Bisa berubah jadi Abika Artinya sama Ayahmu Cuma kedudukan kalimatnya yang berbeda Antara Abuka Abaka Dan Abika Kedudukan kalimatnya yang Berbeda Berbeda Jadi berubah lagi Abaka Akhoka Hamaka Faka Zamaalin Berubah lagi Abika Akika Hamika Fika Zimalin Ada gak yang berubah Dari Baris 1 Abuka Ke baris 2 Abaka Ke baris 3 Abika Ada gak yang berubah Apa yang berubahnya situ Wow Alif Iya Lihat ya perubahannya ya Mereka punya ciri-ciri yang sama Ini nanti cuma tergantung Kedudukan dalam kalimat saja Nanti tahu perubahannya dulu Lihat ini Abuka Berubah jadi apa Abaka Abaka Berubah lagi jadi Abika 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 Apa yang berubah disini Dari Wow Lalu jadi Alif Lalu Ya Teman-temannya samping juga Abuka Ahuka Hamuka Fuka Zumalin Berubahnya seperti itu juga Berubah dari Wow Jadi Alif Jadi Ya Nah Ini nanti Harokatnya lihat Menyesuaikan Sebelum Wow Domma Sebelum Alif Fatah Sebelumnya Kasrah Menyesuaikan Menyesuaikan Jadi gak mungkin Jadi dibaca Abiu Ka Gak mungkin Ini jadi Abau Ka Gak mungkin juga Sudah aturannya gini Nah karena Punya ciri-ciri yang sama tadi Perubahannya dari Wow Dari Alif Kemudian jadi Ya Tengah-tengahnya ini Maka Digolongkan dalam Al-Asma'ul Khumsah Jadi kalau ada yang tanya Asma'ul Khumsah itu apa Maka jawabannya Abuka Ahuka Hamuka Fuka Dhu Malin Coba diulang Abuka Ahuka Hamuka Fuka Dhu Malin Sekarang Diganti Knya itu diganti Muhammad Malinnya juga diganti Muhammad Jadi apa Abu Muhammad Aku Muhammad Hamu Muhammad Fu Muhammad Dhu Muhammad Coba diganti lagi Abu Knya itu diganti Jadi Daud Abu Daud Abu Daud Hamu Daud Fu Daud Zu Daud Coba diganti lagi Jadi Abu Joko Coba Joko Abu Joko Aku Joko Hamu Joko Fu Joko Zu Joko Ya kayak gitu maksudnya Tau ya Perubahannya ya Saya cuma ngawur aja Jadi kasih contoh Nah lihat Di bawahnya Ini artinya sama G Ini cuma perubahan Kedudukan dalam kalimat Saja ini Ini cuma perubahan Kedudukan dalam kalimat Nah Sekarang lihat Tamri Nanti yang di bawah Ijjal 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 Mayatikamazukir Jadikan Kata-kata di bawah ini Sebagaimana yang Sama seperti di atas Kalau Abu Bakrin Jadi jadi apa? Aba Jadi abi ya Jadi coba Abu Bakrin Jadi apa? Ababakrin Abi Bakrin Coba diulang Abu Bakrin dulu Abu Bakrin Ababakrin Abi Bakrin Sekarang Abu Daud Abu Daud Abadaud Abidaud Terus Aku Aliyin Aku Aliyin Aku Aliyin Ahi Aliyin Abu Huray Rota Abu Huray Rota Abahuray Rota Abi Huray Rota Diulang Abu Huray Rota Abahuray Rota Abi Huray Rota Sekarang Zu Zu Ilmin Ayo Zu Ilmin Za Ilmin Zi Ilmin Zu Fadlin Zu Hadlin Zafadlin Zifadlin Abu Su'id Abu Sa'idin Aba Sa'idin Abi Sa'idin Abu Talibin Abu Talibin Aba Talibin Abi Talibin Jadi berubah seperti itu Ini merubah Berubah Karena kerudukan dalam kalimat Ini bisa jadi Fa'il Pelaku Ini bisa jadi Mahfulbi Objek Dan ini karena ada huruf Jer Dan ini ada pembahasannya sendiri Ini tadi dikenal dengan apa? Yang ke-6 Al-Asma'ul Khumsah Sekarang yang ke-7 Al-Ismul Maqasuru Maqsur Al-Ismul Maqsuru Kalau belum ada hurufatnya Kasih hurufatnya Lihat Al-Maqsuru Wa Kulu Ismin Mu'robin Akhiruhu Alifun Lazimatun Isim Maqsur Hua adalah Kulu Ismin Setiap isim Mu'robin Yang berubah Mu'robin Yang berubah Akhiruhu Akhir katanya Semua isim Mu'robin Yang berubah Akhir katanya Akhiruhu Yang akhirnya Yang akhir hurufnya Yang berubah Akhir katanya Yang akhir hurufnya Akhiru itu Akhir hurufnya Kalau Mu'robin tadi Saya ulang Mu'robin itu Berubah Akhir kata Kalau akhir huruf Yang huruf Akhirnya Adalah Alifun Lazimatun Alif Lazima Saya ulang Isim 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 Adalah Kulu Ismin Setiap Isim Mu'robin Apa tadi Yang berubah Akhir katanya Akhiruhu Yang akhir hurufnya Adalah Alif Lazima Kalau kita lihat contoh Berpaham Contoh Al-Fatah Al-Fatah Artinya pemuda Tadi apa pengertiannya Isim maksud apa Isim yang diakhiri Dengan Isim yang berubah Akhir katanya Diakhiri dengan Alif Ini namanya Alif Lazima Ini Alif Ini Alif Bengkong Namanya Lihat Ciri-ciri sebelumnya Ciri-ciri sebelumnya Fathah Dan Alif Ini Ini tidak Berharokat Jadi Tidak jadi Al-Fatah 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 Jadi Alif Lazima Tidak berharokat Apa pengertiannya Pokoknya Itu adalah Alif Lazima Seperti ini Sebelum harokat Alif ini Fathah Kemudian Alifnya sendiri Tidak Berharokat Tidak boleh terima Harokat Apapun disitu Nanti Jenengan Bisa Lihat Bedanya Dengan Ini Tidak ada Titik Lihat ini Ini juga Tidak ada Titik Alifnya Tidak ada Titik 2 Bukan Tidak ada Titik Tidak ada Titik 2 Jadi Beda Sudah Lihat contoh Yang berikutnya Lagi Al-Wustah Wustah Itu artinya Pertengahan Al-Wustah Pertengahan Lihat Di akhirnya Dengan Alif apa Lazima Sebelum Alif Lazima Rokatnya Fathah Al-Mustafa Orang terpilih Orang terpilih Sebelum Alif Lazima Itu apa Rokatnya Fathah Al-Hudha Petunjuk Sebelum Alif Lazima Sebelum Alif Lazima Rokatnya Fathah Juga Lihat Tidak ada Yang pakai Ya disitu Yang titik 2 Tidak ada Musa Nama orang Musa Di akhir Alif Lazima Yaknya Tidak Tidak Titik 2 Bentuknya Bengkong Seperti ini Namun Tidak Titik 2 Tidak Seperti Ya Isa Juga Sama Semua Kata-kata Al-Fathah Al-Wustah Mustafa Al-Wudha Musa Dan Isa Semuanya Disebut Isim Maksur Jadi pokoknya Kalau isim Maksur Diakhiri Alif Lazima Nah Ada yang mirip Dengan isim Maksur Lihat Yang nomor Delapan Lihat Yang nomor Delapan Halaman Semuluh Al-Ismul Mangkusu Al-Ismul Mangkusu Isim Mangkus Apa isim Mangkus Lihat Di bawahnya Al-Mangkusu Wa Kulu Ismin Mu'robin Akhir Huya'un Lazima Tun Maksur Tun Ma Koblah Isim Mangkus Adalah Setiap Isim Mu'rob Mu'rob Tadi Apa Mu'rob Yang berubah Akhir Kata Ingat ya Mu'rob Itu Yang berubah Akhir Kata Namun ada pembahasan lengkapnya nanti berikutnya Gak mesti juga di akhir kata atau bisa berubah karena ada penyebab Saya ulang Sebelum terakhir Coba lihat Sudah Saya hapus yang ini ya As-salamu'l khomzat saya hapus ya Saya Lihat Apa tadi coba disebut Setiap Isim Mu'rob Yang akhir katanya Ya Lazima Contoh apa yang pertama situ Al-Hadi Ianya ada titik dua gak Ada Lihat Ciri-ciri Ya Allah Zima Ini Ya Allah Zima Sebelumnya Ingat ya Ya ini ada titik dua ya Sebelum ya Al-Zima apa Harokatnya Kasroh Harokatnya kas Kasroh Kalau tadi bedakan dengan Al-Fatah 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 diakhiri dengan apa Alif-la Zima Harokat sebelum terakhir apa Al-Fatah Beda ya Kalau ini tadi disebut Isim apa Al-Fatah Al-Fatah Yang diakhiri Alif Lazima Isim Maksur Kalau yang diakhiri dengan Al-Yalazima Isim Mangkus Contoh yang lainnya lagi Azani Al-Hadi Pemberi petunjuk Al-Hadi artinya Pemberi petunjuk Azani itu artinya Pezina Ad-Dai Pendakwah Ad-Dai Pendakwah Ar-Rami Pelempar Al-Qadi Hakim Jadi saya ulang Isim Maksur Diakhiri dengan apa Alif Lazima Isim Mangkus Ya Lazima Sudah panggap Perbedaannya ya Nah Lihat Disini sudah kita tambah lagi Muslimul Mufrod Ini Musanna Jawa Musakar Salim Jawa Muanas Salim Jama Taksir Terus ada isim Maksur Ada isim Mangkus Tambah lagi yang sembilan Al-Ismul Lazila Yanshorif Al-Ismul Lazila Yanshorif Al-Ismul Isim Allazi Yang La Tidak Yanshorif Ditanuin Tadi sudah Lihat ada isim Yang tidak ditanuin ya Tadi yang kita lewati Apa saja Contohnya Ahmadu Tadi Masjidun Jama'nya menjadi apa Masjidun Tanuin enggak Usmanu Tanuin enggak Enggak Nah itu namanya Al-Ismul Lazila Yanshorif Asalnya isim itu Kalau tidak ada Alif Dia ditanuin Namun ini beda Nomor sembilan ini yang beda Disendirikan Dan ini enggak pakai aturan lagi Berarti harus dihapal Jadi untuk belajar agama itu Harus banyak-banyak hafal Coba lihat Huwal Ismul Lazila Yaduhulu Alayhi Tanuinu Ismul Lazila Yanshorif itu adalah Isim Al-Lazi Yang La Yaduhulu Tidak masuk Alayhi Padanya Tanuin Jadi tidak ada Tanuin Padahal ingat ya Contoh kalau kita Pakai misalnya Kata Muhammadun Ada tanuin kan Contoh Masjidun Ada tanuin ya Kalau jadi Pakai alif lam Jadi Al-Masjidu Enggak pakai tanuin Karena ada Alnya Namun disini Pokoknya Tidak ada Alnya pun Tetap Tidak Di Tanuin Contohnya Apa saja Lihat contohnya Mislu Lihat Aisyatuh Sampai makan Permen Makan pagi Makan pagi Banyak-banyak Aisyatuh Tanguin Enggak Disitu Enggak Tidak Boleh Aisyatuh Enggak Boleh Kalau ada Yang nulis Aisyatuh Salah Berarti orang tahu Sinaun Nahu Fatimah Tuh Tidak Ditanui Dan nanti Kalau Aisyatuh Ini berubah Itu cuma jadi Aisyatuh Tidak bisa Jadi Aisyatuh Tidak bisa Kalau Aisyatuh Jadi Aisyatuh Berarti Bit Nga Buat Buat Sekali Fatimah Jadi Fatimah Tidak Pernah Jadi Fatimah Tidak Pernah Jadi Aisyatuh Sama Dia Pokoknya Tidak Pernah Temukan Aisyatuh Tidak Pernah Sama Juga Ini Kalau Biasanya Kocong Lihat Matun Ini Keliru Matal Ini Matal Diterima Matun Ini Harusnya Terus Ibrahim Ibrahim Tidak Ditarim Juga Jadinya Berubah Ibrahimah Ibrahimik Tidak Ada Ibrahimik Cuma Ibrahimah Saja Ismailu Sama Sulaimanu Usmanu Salmanu Maryamu Yusufu Zainabu Rata-rata Nama Rata-rata Nama Itu Semua Masukkan Ismulazila Yang Sorry Terutama Nama Nama Yang Non Arab Seperti Ismail Ibrahim Itu Nama Non Arab Ada Juga Nama Perempuan Itu Masuk Ismulazila Ya Sorry Ada Juga Nama Yang Belakangnya Itu Alibnur Sulaimanu Usmanu Salmanu Itu Rata-rata Masuk Ismulazila Ya Sorry Tidak Ditanui Termasuk Nama Orang-orang Indonesia Soyo Itu Tidak Boleh Ditanui Tidak Boleh Tidak Boleh Selamat Tung Tidak Boleh Selamat Tung Selamat Tanui Tidak Boleh Sampai Yang Sembilan Tadi Jadi Ada Sembilan Isin Sudah Kita Mulah Jadi Dikatakan Di bawah Kuasanya InsyaAllah Tar-masiluh Dan Dan Datang InsyaAllah Tar-masiluh Penjelasan Ringginya Dia Salam Dan Terus Dia Belan-belan Ini Dilematkan Sudah Kita Lewatkan Dua Tamrin Tamrin Yang Tadi Setelah Jamat Aksil Tadi Dan Juga Di bawah Ini Yang Di bawah Ini Yang Yang Dalam Sepuluh Tamrin Umuhi Lagian Umum Uzkur Anwa Asmahi Timayati Sebutkan Ising-ising Di bawah Ini Masuk Jenis Yang Mana Dari Yang Sembilan Kan Kita Sudah Belajari Pelajar Sembilan Ising Ini Maksudnya Mana Mufraud Apa Musana Apa Jauh Dekakar Saling Ising Maksud Sembilan Tadi Masuk Yang Mana PR1 PR2 Dihelang Sembilan Ini Jaman Munasiban Kalimat Arti Jadikan Jaman Yang Cocok Munasib Yang Cocok Minal Kalimati Dari Kata-kata Berikut Ini Jadi kita Ubah Ini jaman Ini jadi Apa Jawa Busyakar Salim Jawa Taksir Perubahannya Perubahannya Seperti Apa 2 PR Nanti Asal Mumpul Saya Serhat dulu Sebelum Masuk Ke Iroh Dan Bihara Nah Itulah Video-video Darussolihin TV Dukung Darussolihin Dan Jangan Lupa Subscribe Videonya Biar Mendapatkan Ingatan Terus Setiap Hari Terus 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 Terus